Intro Yo, welcome back to my channel This is Ambiar Gamer Kali ini kita masih main game Soul Seeker Knight Crypto Dan ini progress karakter saya Salah satu akun yang masih saya mainkan sampai sekarang Kita mau lihat dulu seperti apa Ini sudah pernah connect Lalu kita sudah pernah nge-create Ini kalau kita mau create seperti ini Max, kita baru dapat sekitar 6 token Nanti aja kita keep Saya pengen nge-share Hero minimalis tanpa top up Yang bagus untuk kalian tingkatkan kemampuannya Kalau kalian punya serena yang dark ya Serena dark Itu kalian kasih ke bintang 5 Karena apa? Karena skill yang ini This share of blood ini keren sekali When HP is below 50% 41 deal damage is absorbed as HP for 10 second Ini horror guys Jadi kalian itu udah mau sekarang tinggal 50% Jebret keluar skill ini Ini ininya aktif langsung penuh lagi nyawanya Dan ini sudah saya skill up ke level 3 skillnya Karena apa? Karena kita mendapatkan serena ini Ini kan dengan kelas R ya Itu lumayan mudah dupenya Jadi kalian bisa memaksimalkan skillnya Kalau kalian punya yang 4 star untuk skill Mending jangan digunain untuk itu Kalian keep dulu Sampai dapet hero-hero yang kira-kira Bakal kalian gunakan untuk nge-push Misalnya ini untuk nge-push PvP Itu kalian bisa tingkatin skill up-nya pakai yang ini Tapi ini rugi ini SSR SSR berarti nunggu hero SSR Seperti nanti kalau SSR itu yang bagus Spleta Terus ada si Saya lupa Siapa tuh yang ini Illustration Hero yang bagus di light itu ada Yang pertama itu Ini Pleta untuk assassinnya Lalu ada Ini gak terlalu cel itu Gak terlalu Si priest Priestnya Itu yang serem adalah marine Marine light ini Horror sih Elemen damage by Alice increase Al attack light Elemen hitus increase Ini salah satu Hidup PvP yang Horror untuk supportnya Lalu untuk Atkernya si Pleta Itu kalian keep aja Itu kalian keep aja nanti Jadi kalau kalian mau fokus Fokus summonnya itu Saya selektor ini Milihnya masih si Pleta Ini belum saya pilih Ini belum saya pilih ternyata Ini belum saya pilih ternyata Dan progresnya sudah sampai berapa Dan progresnya sudah sampai berapa ya Ini sudah saya pilih Oke Lalu untuk Ini kebetulan event ini Kayaknya saya gak kejar ya Ada yang miss di Delicos 6 ini adalah Tower of Virus ya 15 kali nanti di belakang kali itu ada tower of virus ya itu Karena kemarin tuh hari-hari pertama masih nyantai-nyantai ternyata ada yang harus dikelarin Semoga sih Semoga sih ini eventnya Enggak reset ya Tapi kalau reset ya Kalau reset ya Kalau reset ya Mampus deh Ini kurang sedikit Karena ini tadi tower of virus Ini harus beli tiket lagi Beli tiket pakai 100 diamond Saya pengen keep dulu aja Satu diamond tuh lumayan untuk nambah AP nya ya Satu diamond itu berapa sih Nambah AP 60 ya Tapi kalau misalnya kalian pengen memang nge-push dan diamond nya ada Itu ya gapapa Nah Ini udah sampai di map yang hero ya Belum yang epic Ini kalau kita mau lompat kesini bisa Tapi CP nya terlalu jauh CP nya terlalu jauh Ini CP nya 88K Kayaknya sih belum kuat deh Kita coba pakai full power ya Full power nya itu Pake ini Tapi kayaknya sih belum 81 88 Kayaknya belum dah Kayaknya masih langsung mokat gitu Tidak kuat guys Tidak kuat untuk nahannya Tidak kuat untuk nahannya Langsung mau cut Tidak kuat guys Mau manggil temen Mau manggil temen kalau masih di lantai 1 Kan ini ada 3 stage ya Tidak bisa juga Tidak bisa Tidak bisa Tidak kuat Region ini masih belum saatnya saya terjun kesini Karena memang regionnya masih susah Kita jadi main ke hero aja Oke kita lanjut disini Ini tanpa call of friend udah bisa bintang 3 ya Masih bintang 3 lah Dan itu mainnya auto bukan manualan Mainnya auto Karena saya akan BB BB level beberapa Apa karakter yang disini Biar nanti bisa Untuk evolve yang mudah Harusnya kalau CP-CP nya belum ketinggalan jauh sih Gak terlalu susah Dan ini ternyata saya dapet support SSR ini yang cukup keren Dia Nanti saya kelihatkan skillnya Dia ngebuff khusus untuk dark Dark element Untuk dark element Dia ngebuff nya itu Macem-macem ini Gak bisa dilihat ya Gak bisa dilihat Gak bisa dilihat Status buff nya itu apa Pengen saya lihat Dealing effect Nanti kita lihat ya Menuh terus Padahal kali ini Hero ecek-ecek ya Istilahnya kalian gak perlu Susah-susah Nyari SSR BB nya banyak Kalian bisa manfaatkan ini Bagi kalian yang pengen nge-push map Ya Push tipis-tipis lah Karakter F2P mau sampai mana sih Yang penting kan Mainnya masih main seru Suatnya masih ada Kita cek ya Kita cek si Ini saya dapet juga gratisan nih skill When healing forest use Crit depth of allies Is increase Oh crit depth ya Increase Lalu healing forest 2 nya When healing forest of forest use Attack of allies Darkness Elemen hero Increase 35% Attack speed 25% Selama 10 detik Keren sih Tapi kalau mau saya up ini Seperti rugi Saya masih nunggu hero yang Namanya agak Jorok ya Awis Oke Masih bisa nge-push ini Bisa nge-push loh Sampai chapter 4 Yang hero 73 Masih masih kuat Masih kuat Rekomen design saya ya Jadi ini Bisa sebagai tank Dan sebagai Ya sebenarnya Kelasnya assassin Tapi dia bisa tanky Tanky banget Karena ada Upsort nya Asal gak kena Kaya stone Terus kena Morp tadi Itu dia Kuat tuh Taruh depan tuh Nah Setelah ini nanti dia switch sama Dan ini kebetulan lawannya disini Light semua Jadi Ya Bakal Bakal jadi makanan untuknya si Ini Siapa Serena Ah kena salem Kalau ini Ini agak berat nih kalau gak di hit ininya dulu Tarahin dah Karena di depan disibukkan sama Ah Kenakan Di depan disibukkan sama tanker-tankernya Terus di belakang kita kena stun Terus di hit mulut sama si itu tadi Oke Enakan dia Ini agak kewalahan ya Tadi kalau gak campur manual kalah mungkin Dan kita sebenarnya gak full team sih Ini GB ini Udah mulai kalah ya Berarti CP nya udah tipis-tipis banget ya 72 iya Test lagi deh Terlengkali tadi karena ada archernya ya Kalau gak ada archernya itu tadi mungkin Nah Ini mau dikeroyok makin banyak musuhnya makin enak ya Karena nyedotnya makin kenceng dia Damagenya area pula Cerodot gitu Tuh Tuh Langsung bersih guys Ini saya masih auto-auto aja nih Kalau di manual kan Skill nya Kak Simpen di stage 3 Style nya Nah Pakai ngaco sedikit Tapi kalau udah tembus sampai belakang Mampus tuh Nah No No Damage nya gak ngontak Masih bisa full kita gas lagi guys Nah Udah sampai boss ya Oke udah Ini mungkin Kita stay disini untuk GB level dulu ya Gak tau nih Bisa menang mudah apa gak disini Langsung dapet bintang Ini kita pake frame deh biar bintang 3 Tidak Ternyata kita mau Ngejar clear map nya Ini Kenapa di depan Oh Can ya ah mati dah enggak jadi bintang tiga guys tau nih malah bisa menang gak ngelawan ini tapi enggak bintang tiga karena mati satu tadi enggak di full team kena ternyata saya tari challenge kita coba full teamkan biar bintang tiga dan bisa FK di sini like Aduh malah gara-gara kita klik tadi Baf ya kena nnen nggak apa-apa bau-bau energi Biarin dulu bobek dulu yuk nah alat guys kita dimotor geser tarik pojok Aduh 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 Jadi Aduh 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 di full dark aja dulu gini 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 kita atur kita atur full dark oke ini ya ya tambahkan team itu biar aja nah kena ya kok kena sih tapi gak mati udah nah kita liat play challenge ini harusnya bisa menang sih oke ini kesini ini ini oke gini gini kayaknya oke deh habisin 6 chance aja oke mungkin sampai itu dulu ya guys ya progress dari soulseeker connect crypto nya untuk withdraw masih lumayan lancar dan ya nominalnya memang gak terlalu besar sih tapi kalau kalian main mungkin ya ekstrimnya sih ratusan akun ya cuannya lumayan nih sampai jumpa di video berikutnya saya Amir Gamer pamit see you in next video bye bye sub indo by broth3rmax